Fernandes, yes! Fernandes di the 10th minute of stoppage time wins it for Manchester United with the very last kick of the game extraordinary drama 3-2, Fernandes never misses Manchester United upayakan 1 transfer lagi sebelum bursa transfer ditutup Rumor Manchester United akan membeli 1 pemain lagi sebelum bursa transfer ditutup nampaknya benar adanya Setan Merah sedang mengupayakan agar ada 1 pemain lagi bergabung ke tim mereka Manchester United salah satu tim yang aktif di bursa transfer kali ini Setan Merah mendatangkan Tom Hitton, Jadon Sancho dan Rafael Varane dengan total biaya 135 juta euro Menurut rumor yang beredar, Manchester United belum selesai untuk belanja United ingin membeli 1 pemain lagi sebelum bursa transfer ditutup SPN mengklaim bahwa kabar itu memang benar adanya United kini tengah mengupayakan 1 transfer lagi Menurut laporan tersebut, United akan memprioritaskan 2 posisi jelang bursa transfer ditutup Kedua posisi itu adalah gelandang tengah dan back kanan Solskjaer menilai United butuh tambahan tenaga di 2 posisi itu Namun United kabarnya lebih condong mendatangkan gelandang baru ketimbang back kanan baru Laporan yang sama mengklaim bahwa transfer keempat United ini tidak akan jadi transfer yang besar Ini dikarenakan United sudah habis uang banyak di bursa transfer Di sisi lain, mereka kesulitan menjual beberapa pemain mereka Jadi transfer ini diklaim tidak akan sebesar transfer Varane atau Sancho Menurut gosip yang beredar, ada 2 gelandang yang sedang coba direkrut United Keduanya adalah Saul Niges dan Eduardo Kamafinga Oleh Gunnar Solskjaer ingin kebiasaan buruk Manchester United ini selesai di tahun 2021 Sebuah harapan diungkapkan oleh Gunnar Solskjaer jelang laga pembuka Premier League musim 2021 hingga 2022 Ia ingin kebiasaan buruk United di awal musim berhenti di musim ini Manchester United sendiri punya catatan buruk di laga perdana Liga Inggris Tahun lalu mereka dipermalukan Crystal Palace dengan skor 3-1 di Old Trafford Solskjaer ingin kebiasaan jelek itu berhenti di musim ini Kami kalah di 3 dari 4 laga kandang pertama kami musim lalu Buka Solskjaer kepada TV2 Solskjaer menyebut bahwa memenangkan laga perdana EPL itu sangat krusial Karena itu akan membangun momentum yang bagus agar United menjadi juara Saya tidak ingat dengan pasti berapa kali kami kalah di awal musim Namun kami tidak akan membiarkan itu terjadi lagi di musim ini Solskjaer menilai memenangkan laga awal musim itu wajib didapatkan Karena ia percaya kemenangan itu akan menjadi tabungan mereka menjadi juara Liga di akhir musim nanti Musim lalu, kami finish sebagai runner-up Dan di musim sebelumnya lagi kami finish di peringkat 3 Jadi ada peningkatan, dan musim ini kami ingin menjadi yang pertama Performa kami stabil sejak November hingga Mei Di mana kami hanya kalah di satu pertandingan Jika situasi ini bisa kami ciptakan sejak awal Maka itu akan sangat membantu saat perebutan gelar juara ungkap Oleh Gunnar Solskjaer Sudah balik ke Inggris, Edinson Cavani segera perkuat Manchester United Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United Striker mereka, Edinson Cavani dilaporkan sudah kembali ke Inggris Cavani musim lalu memainkan peran yang cukup sentral di squad United Sang striker produktif mencetak gol di paru kedua musim lalu Sehingga United sukses finish sebagai runner-up EPL Cavani sendiri di musim panas ini harus membela timnas Uruguay di Copa Amerika Ia juga mendapatkan jatah libur ekstra Sehingga ia diperkirakan absen hingga akhir Agustus ini Namun penantian United terhadap Sang striker bisa segera terobati Karena Sang striker kini sudah berada di Inggris Cavani sendiri mengejutkan para fans United Dengan mengunggah fotonya yang sudah kembali ke Inggris di akun Instagramnya Kedatangan Cavani ini lebih cepat dari informasi yang beredar Di mana Sang striker baru kembali dari Uruguay di pekan depan Cavani sendiri saat ini diakini tengah menjalani proses karantina mandiri bersama keluarganya Jika aturannya tidak berubah Cavani harus menjalani isolasi selama 5 hari Sehingga di awal pekan nanti ia sudah bisa berlatih bersama tim utama United Itulah mengapa Sang striker diprediksi sudah siap bermain di pertandingan kedua EPL di pekan depan Manchester United akan melakoni pertandingan kedua mereka di EPL pada tanggal 22 Agustus mendatang Mereka akan berhadapan dengan Southampton di St. Mary Stadium Ex-Manchester City menilai setan merah tidak akan memenangi Premier League musim ini Mantan pemain Manchester City, Julian Lescott memberikan prediksi terkait dengan musim 2021-2022 Ia menilai Manchester United belum masuk bursa juara EPL musim ini Namun Lescott menilai United belum siap jadi juara Ya, musim ini perburuan gelar akan semakin kompetitif Namun saya tidak melihat United berada di posisi itu Ujar Lescott kepada Manchester Evening News Menurut Lescott, United belum mendapatkan sejumlah penghargaan berturut-turut Maka ia menilai akan susah bagi United untuk menjadi juara Saya meremehkan mereka Namun United memang belum siap untuk menjadi juara Semua tim pemenang musim mampu meraih sejumlah kemenangan beruntun Yang membuat mereka memenangkan gelar juara terbuka Namun saya rasa United belum mampu tampil konsisten sepanjang musim Lescott mengakui United bakal semakin kokoh dengan kedatangan pemain baru mereka Namun Lescott menilai United belum terbiasa membuat momentum besar yang membuat mereka bisa jadi juara Saya tidak percaya saat ini untuk memenangkan gelar liga semakin sulit Seperti City, Liverpool dan Chelsea Calon juara harus bisa memenangkan 9 pertandingan dari 10 pertandingan yang ada Saya tidak melihat United bisa melakukan itu Ia tahun lalu mereka sempat 12 laga tidak terkalahkan Namun mereka memiliki 4 atau 5 hasil imbang Sementara untuk jadi juara Anda butuh momentum yang lebih bagus dari itu Ungkap Julian Lescott Menjelang Manchester United versus Leeds United malam ini 11 pemain diperkirakan tidak main Manchester United akan menjalani laga pembuka Liga Inggris 2021 hingga 2022 Dengan menjamu Leeds United di Old Trafford pada Sabtu malam tanggal 14 Agustus tahun 2021 Menjelang pertandingan pembuka, 11 pemain diperkirakan bakal absen karena berbagai alasan Tom Hitton, penjaga gawang pilihan ketiga Tidak mungkin bisa menggeser posisi David De Gea dan Dean Henderson untuk laga Sabtu nanti Eric Bailey, setelah tampil untuk negaranya di Olimpiade Tokyo 2020 Bailey sepertinya tidak mungkin bisa segera bermain pada laga pembuka Alex Telles, Telles kemungkinan akan melewatkan pertandingan melawan Leeds karena cedera Phil Jones, Jones telah melewati 10 tahun berkarir di Manchester United Ia sempat digadang-gadang bisa bersinar di Old Trafford Tetapi dia harus berjuang keras demi mendapatkan posisi di tim utama Juan Mata, meski masih mampu menunjukkan kecemerlangannya baru-baru ini Perannya selama pertandingan telah berkurang Jesse Lingard, setelah dinyatakan positif Covid-19 Lingard melewatkan pertandingan pramusim terakhir melawan Everton dan bakal absen menghadapi Leeds Andreas Pereira, meski golnya yang menakjubkan melawan Brentford Namun, masa depannya di Old Trafford tetap belum masuk tim inti Marcus Rasseford, penyerang Inggris itu diperkirakan akan melewatkan pertandingan pada Sabtu besok karena menjalani operasi bahu Edinson Cavani, Cavani bakal absen melawan Leeds karena dia tengah menjalani isolasi mandiri setelah pulang liburan Jadon Sancho dan Rafael Varane Solskjaer menyebut bahwa kondisi Sancho saat ini sudah membaik Namun ia ragu sang winger bisa langsung jadi starter di laga ini Sedangkan Varane masih melakukan isolasi mandiri dan karantina Terima kasih telah menonton!